Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada video terbaru Abah Hanis sama Tom Lembong live tiktok teman-teman kalau melihat beliau-beliau ini adanya rasanya itu apa ya hati tenang damai soalnya beliau itu orang-orang berilmu cerdas jadi pembicaraannya itu isinya daging semua teman-teman yuk kita lihat beliau apa yang diobrol beliau itu Bismillahirrahmanirrahim di segmentasi di segmentasi dengan jedah-jedah diserahat supaya menyegarkan kembali jangan lupa jangan terus-terusan lihat wajahnya jalan-jalan kita udah seneng ya pada akhirnya ya tidak ada rumus yang sama yang bisa dipanggil semua orang nah itu dia jadi apa yang mungkin buat orang lain pas belum tentu buat kita pas kita harus cari cari ritme yang paling pas untuk kita sendiri ya Pak Anies kacamata udah barukah ya udah baru pas abis kejadian iya makanya sama ada yang tanya nih besok benar ke Bantul Mas Anis ya betul besok rencana pagi di Bantul sebenarnya besok itu harusnya ada acara desakanis di Jogja nah tapi tempatnya udah dapet izin ini barusan tadi dapat kabar rupanya izinnya dicabut jadi udah dapet surat izin dari pengelola jadi beliau itu udah dapet izin teman-teman tapi izin dicabut kenapa itu ya persiapan buat besok kita pun izin dicabut jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru jadi kita tetap semangat namanya juga desakanis kan terdesak juga nih begini mencari tempatnya aja didesak tapi saya sering bilang kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini saya bilang seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita itu setuju banget masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita setuju banget dan kita disini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu mengubah kondisi anak-anak muda itu semua kata-kata untuk melakukan perubahan itu kelola beliau itu kita ada api tapi tekan kata-kata ada satu kali kita memandang wajah beliau itu mungkin apa ya bet selama ini jadi pegangan saya juga kalimatnya begini when the going gets tough the tough gets going ketika perjalanan kita menghadapi tantangan maka yang menantang akan siap untuk melewatinya gitu kira-kira itu cuma bebasnya ya when the going gets tough the tough get going perjalanan menjadi penuh tantangan maka tetap balik gets going maka yang tangguh yang ulet akan jalan terus jadi kita eh ingin bahwa nantinya perjuangan atau usaha kita ini akan membuahkan hasil amin amin Indonesia yang kembali merasakan kebebasan dimana kegiatan-kegiatan bisa berjalan tanpa pelarangan-pelarangan ya kita semua ini orang-orang yang mencintai Indonesia kita semua orang-orang yang Indonesia lebih baik mungkin saja pikiran gagasan ada perbedaan tetapi itu semua adalah kecil dibandingkan kecintaan kita pada Indonesia justru kita bisa diskusi bisa tukar pikiran dan itulah jadi kita ingin jaga sama-sama itu dan memang ini Tom saya ini beberapa hari kedepannya akan padat iya luar biasa jadi besok 23 di Jogja lalu 24 di Cilacap dan Brebes lalu tanggal 25 di Ternate wow 27 Banda Aceh Pekanbaru 28 di Bandung dan Purwakarta lalu tanggal 30 di Tegal 31 di Pamekasan dan Bangkalan Madura hingga 1 di Padang Sipi Dempuan dan Deli Serdang tanggal 5 di Manado dan Kota Mobagu di Sulawesi Utara tanggal 6 di Mataram tapi perjuangan belum sangat tanggal 6 di Makassar jadi Mataram dan Makassar tanggal 7 di Pontianak Masa Marinda tanggal 8 Cianjur Magarut tanggal 9 Pasuruan tanggal 10 di JIS betul penutupan jadi minggu depan itu rata-rata 2 pota sehari luar biasa buat teman-teman yang kebetulan berada di kota-kota itu atau sekitar situ welcome to join siap pak jadi seru kita coba lihat lagi ya ya Pak Sari Mbah Om Tom ngasih bejangan waidu bilang ngasih bejangan jadi apa dia apa nikah dulu atau mapan dulu oh pertanyaan itu ya you're fast kebetulan aja lagi lihat oke apa jawabnya itu kalau ada yang tanya gitu nikah dulu atau mapan dulu nikah dulu hmm serius serius kenapa eh bagi saya sih jelas banget ya tidak ada moment tidak ada saat yang tanda kutip sempurna untuk eh menikah hmm ya jadi kalau jadi patok gitu ya eh oh saya harus punya uang segini dulu atau saya harus mencapai jenjang segini dulu apakah di perusahaan atau di organisasi itu jangan jangan saya saya apa kalau nasihat saya sih eh kalau merasa sudah menemui jodoh yang tepat terjang mudah ya saya saya pertama definisi mapan mapan itu terjadi betul sekali ya kan sekali kita merasa betul betul kita merasa udah mapan lihat orang lain wih ternyata saya belum mapan betul 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 jadi ketika sudah menemukan pasangan yang menurut kita pas bismillah mulai hidup bersama dan bangun kemapanan itu bersama itu jadi nanti tidak ada istilah suami perjuangan istri perjuangan sama suami sukses dan istri sukses karena masa perjuangan masa sukses dikerjakan sama-sama betulan jauh lebih enteng jauh lebih enteng kalau punya pasangan dia punya istri suami istri suami apa insya Allah insya Allah istilahnya kan soulmate ya ya apa ya apa mitra kejiwaan atau sorry itu terjemahan bebas ya tapi kayak pasangan sejiwa gitu ya dan berjuang bersama tadi yang Pak Anies bilang membangun kemampaman kesejahteraan bersama membangun keluarga bersama itu sebuah feeling yang nggak ada bandingnya ya jadi tapi sekali lagi dengan asumsi memang apa jodohnya cocok ya pasangannya tepat kalau nggak tepat jangan dipaksakan masaya tapi itu yang dipatokannya bukan apa bukan apa pencapaian dari segi keuangan atau karir saya itu selalu pesankan teman-teman pengajar muda Indonesia mengajar kalau mereka sudah pulang itu pulang dari pengajar sebenarnya bertugas ya kemudian saya akan menganjurkan mereka untuk mulai berkarir dan termasuk juga untuk mulai mencari beasiswa untuk pendidikan lebih tinggi tapi saya selalu dalam pesan-pesan saya selalu saya menegaskan rencanakan perjalanan hidup sebagai pasangan suami istri rencanakan perjalanan hidup sebagai keluarga jangan sampai kita melakukan apa ya semacam langkah untuk kehidupan kita lalu kehidupan itu berubah karena menikah seakan menikah itu bukan bagian dari rencana jadi nikah dulu teman-teman jangan berubah ya karena saya menikah jadi saya berhenti kerja ya karena saya menikah akhirnya saya berubah pekerjaan jadi menikah itu harus memudahkan hidup bukan menikah malah menyulitkan hidup tapi itu semua mulainya dari perencanaan jadi saya sering bilang pada teman-teman yang baru pulang nih habis mengajar setahun mereka kan ketika jadi pengajar muda di Indonesia mengajar itu mereka belum menikah syaratnya belum menikah nah pada saat ini saya bilang merencanakan masa depan dengan satuannya keluarga jadi saya setuju yang dibilang sama Tom tadi bahwa menikah dulu habis itu bangun bersama-sama sehingga nanti insyaallah keberhasilannya adalah keberhasilan bersama kebahagiaannya juga belum sama dan insyaallah berkah gitu ya eh begini isi pembicaraannya daging semua teman-teman beliau kalem lembut tapi berubah Tau bagaimana caranya bisa menjadi pintar pandai dan sukses itu dibawa Pak ayeguchi aja gimana Tau rumusnya Tau waduh ya pertama yang tadi Anis bilang ya tidak ada satu rumus untuk semua sejuta sukses hemat saya ada sejuta rumus tapi sudah pasti kan prinsip dasarnya kerja keras pasti gimana pun juga harus kerja keras kalau mau kalau mau bener-bener sukses ya kalau bener-bener serius mau sukses tidak bisa lepas dari kerja keras kedua kalau saya kalau saya melihatnya Tau jaman sekarang ya jaman sekarang kan sekarang udah ada Google ya ya Anis pernah sindir pada suatu saat kenapa yang kita terlalu hafal-hafal yang terlalu singkatan ataupun ya hal yang sangat sekarang 30 tahun lalu gak ada yang namanya Google sekarang bahkan ada AI ada check GPT dan sebagainya yang menjadi penting atau semakin penting itu soft skill seperti kemampuan berkomunikasi trust kemampuan untuk membuka diri untuk percaya dengan orang dan dipercaya oleh orang jadi kan kita suka ngomong ya Pak Anis bahwa trust is a two way street ya kan jadi bagaimana membangun hubungan antar kolesa antar rekan kerja antar teman yang saling trust ya 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 saya berasumsi bahwa ijazah sekolah apa semuanya jelas ya tapi apa nasihat-nasihat tambahan gitu ya yang mendasar gitu ya apa bahkan semakin besar ambisi kita semakin tinggi target yang kita mau capai sering kali apa orang ilmu manajemen bilang nomor 1 dan 2 dan 3 adalah komunikasi 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 ya kan jadi apa kemampuan berkomunikasi itu luar biasa jadi ada satu maaf dikit lagi saya kembalikan ke Pak Anis tapi ada satu profesor di MIT kalau nggak salah jadi dia bilang sukses karya itu akan ditentukan oleh tiga faktor ya seberapa pandai anda bicara seberapa pandai anda menulis kemudian baru seberapa pandai anda berpikir ya karena apa kegiatan manusia apakah bisnis apakah di luar bisnis ya pemerintahan yang menjadi medium interaksi kan bicara jadi orang hanya bisa pertama menilai dari kecanggihan berbicara, berkomunikasi ya nggak ada gunanya punya ide yang cemerlang kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik bener-bener nah itu interaksi kita banyakan secara bawah kedua interaksi melalui tertulis ya kan nggak ada gunanya punya ide yang paling cemerlang kalau tidak bisa dikomunikasikan secara tertulis dengan baik gitu ya baru apa intelek dan kualitas pemikiran ya karena sekali lagi nggak ada gunanya kalau hanya di kepala ya harus bisa di komunikasikan nurusin aja ini tanya sukses nih jadi seringkali sukses apa sih sebut sukses itu mungkin sukses itu salah satunya adalah berhasil meraih yang direncanakan nah itu sukses kalau tidak direncanakan berarti bukan sukses kira-kira gitu jadi menang loteri itu bukan sukses tuh kalau kaya kena loteri bukan sukses tapi kalau merencanakan lalu kemudian diusahakan ada kerja keras dan tersapai nah itu sukses nah kemudian terus ini disampaikan Tom tadi jadi bagi saya kita Tom dan lain-lain yang penting itu tadi disampaikan membuat kita ini punya kesiapan apa sih kesiapan itu punya kompetensi yang tadi sebutkan punya skill punya karakter jadi ada karakternya karakternya apa? karakter kerja keras kerja tuntas ulet, tangguh itu karakter kinerja lalu karakter moral apa karakter moralnya? jujur, berintegritas rendah hati menghormati orang itu karakter moralnya punya kompetensi semua yang dibicarakan itu konsur kesiapan lalu ada satu lagi disebut kesempatan nah kesempatan itu diluar kendali kita sebagian kesempatan kita nggak bisa atur kalau kesempatan itu terbuka di depan kita tapi kita tidak punya kesiapan nah maka nggak jadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan karena kita tidak punya kesiapan di sisi lain kalau punya kesiapan nggak ketemu kesempatan nah itu bisa bikin frustasi juga tuh tapi begitu kita punya kesiapan begitu ada kesempatan terbuka terus tadi ada yang tanya disitu saya lupa tadi namanya siapa karena kan Tom cerita soal trust terus kita tanya how to build trust trust itu kalau boleh saya komentar minimal unsurnya ada tiga 1 apa yang membuat seseorang itu dipercaya nomor 1 dia punya kompetensi kalau tidak punya kompetensi nggak dipercaya misalnya nih ada yang mau datang ke saya atau gini saya Tom saya boleh nggak pinjem mobilnya saya ngomong ke Tom kalau Tom pasti tanya Anies bisa nyetir nggak udah berapa tahun nyetirnya ya punya sim nggak bisa nyetir nggak nomor 1 ditanya kompetensi saya kompeten nggak kalau saya nggak punya kompetensi dia nggak akan percayakan itu kuncinya ke saya karena saya nggak punya kompetensi jadi nomor 1 untuk bisa dapat trust harus ada kompetensi terus yang kedua yang buat orang itu dipercaya apa kalau berintegritas integrity dengan ada integrity maka saya akan tahu yang dia katakan adalah yang dia perbuat itu utuh yang dia pikirkan adalah yang dia katakan dan yang dia perbuat itu unsur ketiga adalah intimesi kedekatan kalau tidak kalau kompeten berintegritas nggak ada kedekatan bangun trust itu sulit nah jadi tiga pembentuknya kompetensi integritas sama kedekatan lalu apa yang membuat trust itu turun yang membuat trust itu turun apa punya self-interest 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 jadi kalau punya self-interest nah itu pasti akan akan ngalamin masalah tuh karena self-interest itu yang mengurangi jadi kalau saya buatkan rumus nih buat rumus ya itu kompetensi kompetensi tambah integritas tambah tambah kedekatan kemudian minus self-interest self-interest selfish kepentingan pribadi iya 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 ini saya terus di kertas nih nih mudah-mudahan kebaca ini gimana bacanya nih jadi trust itu sama dengan kompetensi minus sorry kompetensi plus integritas plus kedekatan minus self-interest nah kalau orang self-interestnya besar sekali maka nilai trustnya tuh tergerus kompetensinya tinggi integritasnya tinggi bisa dekat tapi self-interestnya tinggi kok turun tuh angkanya tapi nol juga nggak mungkin self-interest itu nol harus imbang aja nah self-interest itu harus bisa sejalan dengan public interest kalau self-interest sejalan dengan public interest maka jadi ini kira-kira pembahasan soal trust dan pembahasan soal sukses teman-teman udah malam kita bisa ngobrol terus pasti kita bisa terusin sampai malam tapi saya besok berangkat ke Jogja jam 6 pagi akan berangkat dan ini masih ada satu pertemuan malam ini jadi masih ada satu pertemuan lagi baru besok lagi berangkat ke Jogja doakan agar semuanya lancar amin pak amin dan sebelum kita akhiri mungkin tam jona say a few words last remark before we ended our live session at the talk iya terima kasih semua pertanyaan-pertanyaannya teman-teman juga waktunya perhatiannya apa kita sudah memasuki periode kampanye terbuka dan kayaknya debat capres-capres makin seru ya makin intens makin seru dan dan cuma tinggal satu debat lagi ya yang terakhir yang terakhir apa kayaknya udah saatnya ya bersiap-siap untuk memproses semua yang kita saksikan dalam kampanye dan dalam proses pemilu dan semakin dekat ya untuk menentukan pilihan yang masih ada waktu tapi apa ya terima kasih atas partisipatif sikap partisipatif ya dalam pesta demokrasi ini ya yang memang begitu penting dalam untuk masa depan kayaknya yang ini bagi saya ya historis ya historis bukan cuman karena keadaan dalam negeri tapi juga apa keadaan internasional ini memang tahun-tahun yang begitu menentukan dari berbagai sisi mulai dari krisis iklim sampai apa pun si geopolitik jadi apa siapa yang jadi politik Indonesia tahun ini akan punya dampak besar sekali pada nasib dunia dan kawasan ini Insyaallah benar-benar terjadi perubahan amin amin Pak dan buat teman-teman semua yang sekarang sedang bersama-sama di live tiktok ini terima kasih sudah ikut terima kasih sudah ikut mendengarkan terima kasih sudah ikut hadir dan apapun yang sedang dikerjakan kerjakanlah dengan cara yang terbaik dengan hasil yang terbaik yang kita bisa yang udah dikerjakan disyukuri yang belum dikerjakan dipersiapkan untuk dikerjakan ini ini adalah awal tahun tahun akhir kemarin kita bikin komitmen untuk punya sapean-sapean pastikan on the right track siapa kemudian jangan lupa kalau gue boleh usul bagi yang masih bersama orang tua di rumah selalu jadikan kesempatan untuk bersama dengan orang tua prioritas yang jauh dari orang tua doakan orang tuanya dan buat orang tua ikut mendengarkan doakan anaknya jadi perasaan kebersamaan dengan keluarga terus dijaga insyaallah dengan keluarga yang saling peduli dekat maka kehangatan itu akan tercermin dalam ketenangan dalam keseharian tenang menghadapi pekerjaan tenang saat belajar kenapa? karena dikeluarganya juga tenang itu kita bangun sama-sama doakan teman-teman berjalan 2 binggu ke depan saya akan banyak keliling mudah-mudah nanti kalau malam kita sempat live lagi amin amin ok kita akhiri disini terima kasih buat semua terima kasih semuanya salam hangat salam hormat sampai jumpa di live tiktok berikutnya ya thank you assalamualaikum walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman kalian apa saya tidak terasa melihat video beliau itu berlama-lama udah udah 20 menit lebih sekitaran 25 menit isi pembicaraannya beliau sama Abah Anies sama Tom Limong ini isinya daging semua teman-teman jadi buat teman-teman yang lagi berjuang sama-sama berjuang untuk kemenangan Pak Anies sama Gus Muhammad terus semangat ya teman-teman terus semangat terus semangat dan terima kasih kepada teman-teman yang dukung channel ini dan selalu dukung teman-teman agar kami itu semangat membuat video content tentang terbaru jadi salam perubahan salam perubahan salam perubahan salam perubahan jangan lupa 14 februari coblos amin Anies bos pedan dan bos main Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati